Halo Sobat Alka semua di seluruh Nusantara Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita Alka Sejahtera Sudah lama kita tidak bikin video Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nipel dread Ini seperti ini contoh-contohnya nipel yang menggunakan dread Kalau dilihat disini nipelnya seperti ini Untuk pemasangannya kita harus membuat kulir terlebih dahulu Di pipanya agar bisa masuk Ini sebenarnya untuk model tipe nipel di luaran itu banyak macamnya Seperti yang merek terkenal seperti lubing, impact, corti dan lain-lainnya Seperti ini kita hanya memperlihatkan sebagian kecil saja Berikut adalah tipe nipel yang biasa digunakan di ayam broiler Itu tipe 360 Ada juga yang tipe 180 derajat Kalau yang tipe 360 itu biasanya lubangnya agak besar Seperti ini lubangnya agak besar Supaya bisa berputar di seluruh arah Tapi kalau yang 180 biasanya itu hanya berputarnya di kanan kiri atau maju depannya Maju ke belakang saja ya Biasanya kalau yang 180 derajat itu biasanya digunakan di layer atau puyuh dan lain-lainnya Kelebihan untuk nipel yang seperti ini itu durabilitasnya cukup lama Ya itu sangat lewat rumat Yang tipe stand list seperti ini itu sangat lama Ini ketahanannya bisa sampai 20 tahun Karena bodinya semua full dari stand list Tidak masalah Tapi kalau yang memakai plastik seperti ini Daya tahanannya itu mungkin hanya 5 tahun saja Seperti ini Karena biasanya kalau ini ada goresan-goresan dari patokan ayam seperti ini Jadi disarankan kalau mau Tapi memang kalau untuk stand list harganya lebih mahal Oke yang menjadi pembeda dari semua tipe nipel ini adalah di pemanfaatan penggunaan pipanya Jadi kalau menggunakan pipa bulat itu biasanya ini tidak mudah lepas Ini lock atau terkunci Tapi kalau memakai pipa kotak ini dia mudah lepas atau unlock Nah kelebihannya kalau menggunakan pipa kotak atau unlock ini Itu tidak memerlukan teknik khusus Jadi tinggal pasang sudah beres Diteratkan saja ke pipa Tapi kalau memakai pipa bulat Itu kita harus menambah saddle Nah seperti ini Saddle-nya seperti ini Ini harus dipasang dulu Ini nanti kalau dipasang langsung ke pipa Itu tidak bisa Karena ini ada sudut radiannya Sudutnya nanti mudah bocor Karena itu harus dipakai saddle untuk tambahannya Jadi sobat Alka harus mengembalui lebih dahulu Sesuai dengan lubangnya seperti ini Oke saya akan memberikan informasi Mengenai kelebihan nipel tipe unlock ini Atau yang tidak ada locknya Nah ini semua pembuatannya Itu biasanya memakai sistem CNC atau dibubut ya Total semuanya ini dibubut Jadi untuk bodinya seperti ini Terus sleeve-nya Steel sleeve itu seperti ini Steel sleeve-nya Dan pin Nah ini semua dari hasil bubutan atau CNC Jadi presisinya sangat tinggi Tidak gampang bocor Beda lagi dengan Tipe yang lock Seperti ini Itu biasanya pakai sistem cool header Atau kayak Orang yang Membuat paku Jadi kepalanya Itu digepengkan Seperti ini Dan kalau yang Ini Ini lebih presisi Itu Ada celahnya Ini air Bisa netes Otomatis Jelas yang paling bagus Itu adalah Tipe yang menggunakan CNC Sistem CNC Itu kan semuanya Biasanya Lebih mahal Karena Produksinya Pembuatan Lebih tinggi Oke Sekian dari saya Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa Like Subscribe Dan tulis Di kolom komentar Jika ingin Tanya-tanya Oke Terima kasih Salam sukses Untuk semua Sampai jumpa